Tudingan tasnya hari ini merupakan jiplakan dari brand Dior. Bagaimana kata fashion stylist Karen Delano? Saksikan info selengkapnya di Fame & Frame. Hai, balik lagi bersama Mas Rida. Penyanyi Syahrini gencar mempromosikan produk tasnya, namun dibalik promosinya itu terdapat tudingan jika penyanyi 38 tahun tersebut menjiplak produk dari Dior. Tudingan tersebut muncul dari sejumlah akun gosip yang membanding-bandingkan tas Syahrini dengan produk Dior di akun Instagram beberapa waktu terakhir. Jauh sebelum isu ini muncul, sebenarnya adik dari Syahrini yaitu Aisyah Rani telah berbicara kepada fashion stylist Karen Delano terkait produk tasnya. Sebagai informasi, tas yang dipromosikan oleh Syahrini tersebut merupakan tas berjenis tote bag atau tas jinjing. Tas ini tersedia dari berbagai warna dan juga motif serta bisa meng-custom atau memesan sesuai nama sang pemilik. Dan istimewanya, tas ini merupakan produk dari UMKM. Syahrini pun memberikan pujian kepada para-para jin tas tersebut karena kualitasnya yang sangat bagus. Syahrini juga menyebut jika tasnya tersebut layak disandingkan dengan brand-brand dari luar negeri. Lebih lanjut, Syahrini sering membawa tas tersebut ketika dia berpergian. Terakhir, dia terlihat mempromosikan tasnya saat berlibur bersama sang suami di daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Sekarang tetapi, produk tas SJR tersebut dinilai mirip sekali dengan desain dari brand Dior. Isu ini sebenarnya telah dibahas oleh Aisyah Rani lewat pelancara virtual yang dilakukan oleh fashion stylist Karen Delano di sekitar Juni 2020 silam. Video yang dibagikan oleh Karen Delano di IGTV-nya tersebut menunjukkan obrolan antara dirinya dan juga Aisyah Rani terkait sang kakak Syahrini. Dan juga bisnis fashion selama masa pandemi di Indonesia. Aisyah Rani di sisi lain tidak menampik jika tas yang dipromosikan oleh sang kakak tersebut terinspirasi dari desain produk Dior. Namun, ia melengkapi tote bag tersebut dengan produk-produk lain seperti sajada hingga poach untuk barang-barang bawaan di masa new normal ini. Apa yang terjadi sama Louis Vuitton? Kayaknya digituin gitu lucu. Ah, udahlah jadiin aja deh bikin tote bag inspirasinya dari Dior. Perihal tudingan penjiplakan dari brand Dior, Karen Delano menilai hal tersebut sangatlah tidak tepat. Karen Delano juga menyebut kalau dirinya pernah mendesain tas yang terinspirasi dari produk Balansiaga sebelumnya. Karen Delano juga memuji ide Aisyah Rani yang memberdayakan para pelaku UMKM yang saat ini terdampak COVID-19. Tidak terimbas dengan tudingan-tudingan miring terhadap produknya, Syahrini lebih memilih untuk terus mempromokan produk Aisyah R tersebut. Ia beberapa kali terlihat memposting testimoni dari teman-temannya yang telah memesan produk tas tersebut. Itu tadi berita dari Syahrini yang mendapatkan tudingan bahwa produknya menjiplak brand Dior. Saksikan terus program Femen Frame di kanal Youtube Banjar Masin Post News Video. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube kami. Dadah! Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini.